Oke teman-teman, selamat datang di Adi Sudian Miko Channel dan terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel kita di Adi Sudian Miko Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mereview sebuah senar. Tentunya mungkin dari teman-teman sudah pernah menggunakan senar ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba, senar yang memiliki ketebalan yang cukup tipis tentunya dan memiliki power yang keras dibandingkan dengan senar-senar yang lain mungkin ini juga menjadi nilai lebih dari senar ini. Selain kecil, kemudian senar ini memiliki power yang keras dan tentunya membantu sekali teman-teman apabila saat teman-teman memiliki power yang cukup keras. Dan ini juga sangat pasti membantu sekali ya tentunya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mereview senar dari lining. Nah, senar apakah itu? Senar itu merupakan senar lining bus 3. Kita jelas gak ya? Lining bus nomor 3 ya. Nanti kita akan foto maupun kita akan rekam secara jelas, secara detail di bagian akhir dari video ini. Untuk kesempatan hari ini, saya akan mereview senar ini dan nanti kita akan coba senar ini di lapangan. Menurut saya, karena saya sudah pernah pergunakan, ini merupakan senar yang cukup bagus ya tentunya. Dan nanti kita akan review lagi di lapangan seperti apa senar ini. Dan tentunya senar ini keluaran dari lining. Terlihat jelas gak ya? Oke, kita akan review saja. Jadi di sini ada tulisannya itu ada Extra Efficient Power. Jadi sudah kelihatan ya bahwa Extra Power. Jadi teman-teman ingin mempergunakan senar yang memang memiliki power yang cukup keras. Mungkin ini bisa salah satu menjadi rekomendasi bagi teman-teman. Nah, di sini ada tulisan lining kemudian bus nomor tiga. Di sini juga ada lingkaran dengan huruf JP. Jadi, lining keluaran dari Japan tentunya. Mungkin teman-teman pernah lihat, di sini juga ada yang tidak ada JP-nya ataupun ada JP seperti ini. Jadi, ini merupakan keluaran dari Japan. Dari Jepang. Nah, kita akan lihat di sini ada, kita lanjutkan saja, badminton string. Kemudian dengan ketebalan itu ada 0,63 mm. Jadi, teman-teman, bagi teman-teman yang memang sudah pernah mempergunakan senar yang kecil, pasti tahu. Semakin kecil senar, semakin enak suaranya, kemudian memiliki kekurangan juga cepat putus. Cuman, kita belum tahu. Saya juga sudah pernah pergunakan senar ini cukup awet. Dan tentunya, di sini juga ada tulisan Extra Refusion Power. Dan di sini juga ada yang ketiga. Menurut saya, desain dari senar ini, maksudnya bungkus senar ini bagus sekali ya. Dengan menggunakan kertas, kemudian ada dop. Di sini juga warnanya dop dan ada mengkilapnya juga. Terkesan mewah sekali dengan kondisi senar ini. Dari bungkusnya itu. Kemudian, di sini juga ada tulisan Boost. Di sini juga ada logo liningnya. Kita lanjutkan saja lagi pada bagian belakang, di sebelah sini. Nanti kita lihat di bagian video akhir. Video mengenai ini, gini ya. Apa namanya mengenai bungkus ini. Kemudian, di sini juga tertera ada tulisan Japan. Made in Japan ya, tentunya. Kemudian, di sini juga ada kehasilan dari senar ini. Nanti digosok saja. Nanti akan kelihatan kodenya. Dan bisa dicek kehasilannya. Nah, di sini juga terlihat nilai dari senar ini. Sesuai dengan kualitas dari senar ini. Kemudian, yang pertama itu ada kontrol. Kontrol di sini ada 10. Wah, 10 ya kontrolnya. Di sini kontrolnya ada 10. Kemudian, durability itu ada 6. Jadi, mungkin sesuai ya. Karena senarnya kecil dan dipergunakan untuk power. Jadi, ketahanannya itu lebih rendah ya. Itu, ketahanannya itu ada 6. Kemudian, depression powernya ada 10. Jadi, maksimal untuk kecepatannya. Kemudian, heating sound ada 10. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Semakin kecil senar, semakin keras suaranya. Jadi, semakin nyaring suaranya ya. Fetting sound ada 10. Kemudian, shock absorption itu ada 9. Nah, jadi, keterangan dari senar ini. Menurut saya, dari apa yang sudah disampaikan tadi, senar ini rata-rata memiliki nilai 9 dan 10. Walaupun memiliki kekuatan dari senarnya itu jauh lebih rendah. Itu ada 6. Tetapi, nanti kita akan coba dan mungkin teman-teman sudah pernah pergunakan bagaimana penggunaan senar ini dan berapa lama penggunaannya ataupun seberapa awet senar ini. Tetapi, yang pastinya senar ini memiliki kelebihan di bagian power. Jadi, bagi teman-teman yang memang ingin mencoba senar yang harganya itu di atas 100 ribu. Ini merupakan senar yang tergolong medium. Cukup mahal. Tetapi, bagi teman-teman yang memang sening menggebuk bola, smash bola, mungkin senar ini bisa mewakili permainan teman-teman atau membantu teman-teman ketika teman-teman memang memerlukan tenaga ekstra dalam permainan belkangkis. Jadi, kita lihat pada video terakhir secara jelas dan detail dari senar ini. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi Adis Liat Mika Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti kita akan review lagi senar ataupun raket ataupun yang berkaitan dengan belkangkis tentunya. Jangan lupa kunjungi selalu Adis Liat Mika Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.